Intro Yo, halo teman-teman Kembali lagi sama gue Roy Show Dan kali ini kita akan Mereaksi sebuah video dari Ghost976HDYT Dan juga katanya sih Ini video dari Destro Ntar linknya gue taro di deskripsi ya Buat dua-duanya Jadi ini adalah mode Bleach Royale Fight to the last team Standing in a face space battle Battle Royale Jadi mode Bleach Royale ini adalah Mode Battle Royale Tapi dia face space Kenapa dibilang face space Yang pertama jumlah pemainnya Hanya 45 dan juga 16 tim Sebenarnya kalau ngeliat 45 dan 16 tim Dengan masing-masing 4 pemain Harusnya sih ada 50 sebentar 54 ya berarti ya 64 Harusnya ada 64 pemain Tapi disini Hanya ada 45 Berarti banyak yang mungkin Hanya bertiga atau Solo Atau bahkan sebenarnya Ini mode face space nya Hanya tiga pemain Gue kurang tahu juga Kurang jelas juga Karena belum ada detail Mengenai mode Bleach Royale Di Warzone Mobile ini Tapi kalau ngeliat ke CODM Si CODM ada mode Bleach juga Map nya sama Lebih kecil Dan kalau lo liat Map nya tadi Ini tuh ada di sekitaran Storage Town Superstore Boneyard Dan Train Station Jadi ada sekitaran Map itu lah Sedangkan map-map yang lain Dump, Military Base, Quarry, TV Station Stadium, Lumber, Farmline Dan lain-lain ya Kompon-kompon tersebut tuh udah Ketutup sama zona Jadi Ini adalah mode face space Yang dimana map nya lebih kecil Dan juga jumlah pemainnya Tidak sebanyak mode yang biasa Buat yang main CODM Battle Royale nya Dan udah sering main Bleach Gue rasa Lo gak akan terlalu asing Sama mode ini Modenya sebenernya Kurang lebih ya sama Battle Royale Battle Royale juga Cuma dibikin lebih cepet Yang dimana lo lebih Lebih cepet juga ketemu musuh Lo harus cepet ngamanin Lootingan juga Jangan sampe lo Telat buat dapet lootingan Karena Ini tuh bener-bener Kejar-kejaran sama waktu Dimana lo harus cepet Dapetin senjata Armor Dan lain-lain Dan kalo kita liat disini Dia bermain sendirian Dengan lawan 4 Pastinya Banyak yang harus Dia dapetin ya Armor atau senjata Atau peluru Dia harus bisa dapetin awal-awal Tapi kalo ngeliat gameplay Masih beta sih Gue ngeliat tuh Masih banyak buat ya Karena emang Sebenernya buat Warzone Mobile sendiri kan Udah sempet diinformasiin Kalo dia up to 120 player Jadi gak semuanya player Tetep ada bot gitu Tapi ya Orang akan lebih diutamakan Ya sebenernya Beta Royale lain juga Gue rasa sih Seperti itu gitu ya Orang lebih diutamain juga Dibandingkan bot Tapi tergantung lagi Dari segi matchmakingnya Kalo matchmakingnya terlalu cepet Berarti botnya juga akan Lebih banyak ngisi Dibandingkan playernya gitu Tapi kalo matchmakingnya Mungkin agak sedikit lama Sekitar 2 menitan mungkin Waktu tunggu orang Bisa lebih banyak ya Masuk kesana Tapi ini mayat banyak banget ini Armor geletakan dimana-mana Lu liat juga kan Banyak banget senjata Yang geletakan di hal tempat Ada 3 mayat Oke Itu lu liat juga kan Dikit-dikit ketemu musuh Dikit-dikit ketemu musuh Emang karena mapnya Jauh lebih kecil Dan gue Mohon maaf sebelumnya Ada suara duk-duk-duk-duk Karena ada Renovasi juga Tapi entah kenapa nih Renovasi Selalu muncul Ketika gue lagi bikin video Kalo gue lagi diem-diem aja Lagi ngedit Ini gak keluar gitu kan Suara duk-duk-duk-duknya Dan by the way Disini juga ada Buy Station Dimana lu bisa beli Killstreak ya Lu bisa beli UEFI Dan lain-lain Cluster juga Dan lain-lain Bisa lu beli disana Ada armor Ada Harusnya bisa beli temen juga Lu bisa Beli yang lain-lain lah Banyak Tadi gue agak gak ngeliat juga Kita agak majuin aja ya Buat Ngeliat Kedepannya Seperti apa Karena ini progressnya Masih awal-awal banget Tapi kalo liat UEFI Yang udah ngescan Di minimapnya Ini banyak banget musuh Di sekitaran dia Seperti yang gue bilang tadi Mode bleach Mode face space Orangnya Dibikin ketemu Lebih cepet Karena mapnya Lebih kecil juga Tapi gue bilang sih Dengan map sekecil ini Dan orang yang ada sekitar Ini 40an ya 40an Itu bener-bener akan jadi Mode yang face space banget Lu akan cepet ketemu musuh Dan kalo kita liat Panjang videonya sendiri Ini sekitar 7 menit 45 detik Gue rasa ini adalah Full game ya Full game Jadi mode bleach ini Mungkin bisa lu mainkan Ya kira-kira Sekitar 7 sampai 9 menit Tergantung progress lu Dan juga tergantung Rotasi Dari musuh-musuhnya Dan dari lu juga pastinya Masuk ke zona-zona Akhir Kita sudah melihat Hanya tinggal 3 orang aja Atau 3 1 player Dan 2 lagi Yang gue gak tau Ini orang atau bukan Tapi kita liat disini Zonanya Bergerak ya Seperti Battle Royale yang biasa Dimana Zonanya udah bergerak tuh Ketempat yang Setengah-setengah Sama Outer zone Apa sih namanya sih Gue gak tau namanya Pokoknya setengahnya Udah bukan same zone lagi Tapi Dia ketemu di Zona Terakhir Dan berhasil Dapetin 2 kill disana Langsung nutup Dan kalo liat Buat bagian penutupnya Sama Ada sebuah Evacuation Helicopter Yang dateng Ngejemput Karena udah banyak Banget gas ya Banyak banget gas Yang udah Terlihat disana Gue Gak terlalu Ngomentarin soal Grafiknya juga Walaupun Gue ngerasa Lebih smooth Dibandingkan dengan Video-video gameplay Sebelumnya Karena resource Yang gue ambil Ini Sama ya Di orang yang sama Jadi Mungkin Lebih baik Iya Tapi masih banyak detail Yang belum terlalu Cukup detail Ya karena Ini belum Full release Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu